Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Sobat Millenial Selamat datang dalam program Ngobrol Barang Dan pastinya masih sama aku via Junita atau Vijay Dalam setiap episodenya Pasti kita selalu ngundang teman-teman Ngobrol Barang untuk kita bahas Sesuatu yang lagi happening Dan juga ngebahas Seputar yang pastinya Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa dirumah Nah disini kita akan mengundang Teman Ngobrol Barang Salah satu pegiat kegiatan sosial Ini ada Karusdi namanya Kita juga belum Aku juga secara persenal belum tau nih Karusdi siapa Jadi mungkin pemirsa dirumah penasaran Teman Ngobrol Barang siapa yang akan kita undang Di episode kali ini Langsung aja ini dia Karusdi Assalamualaikum Karusdi Waalaikumsalam Warahmatullahi Halo sobat millennial Badang TV Semuanya Aduh Bang Rusdi sehat? Alhamdulillah Kabar sehat Luar biasa Senang banget sih kita bisa Ngundang Bang Rusdi gitu Dalam program Ngobrol Barang Nah pastinya pemirsa dirumah nih Bang Rusdi belum ada yang mungkin Belum kenal sama Bang Rusdi Silahkan Bang Rusdi bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa millennial Badang TV Semuanya Bagaimana kabarnya semua Semoga siap-siap selalu Dan semoga di rumah ton yang ke-17 ini Kita semua diberikan pelajaran Dalam menjalankan ibadah kuasa Sampai akhir kemarin Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Rusdianto Biasa dikenalnya Rusdi Elfahigi Itu Usia Tapi ini Tahun ini Kenap 28 tahun Dan Selebihnya Apa ya Mungkin kesibukan ya Kalau untuk Kesibukan Tapi ini Saya sebagai Karyawan swasta Di Salah kukul tahan Swasta Yang bergerak di bidang otomasi Dan IOT Di tengah kesibukan Sebagai Karyawan swasta Juga Saya Merintis Bisnis Dan juga Mengembangkan bisnis Tersebut Oke Oke Baik Tadi Udah dijelasin Sedikit Kegiatannya Sebagai seorang karyawan Dan juga Di sisi lain Juga punya usaha Sebagai Entrepreneur Luar biasa Sekali Di tengah Kesibukannya Menjadi seorang Karyawan Swasta Tapi juga Mempunyai usaha Sampingan Nih Bang Rusdi Apa namanya Yang kita tahu nih Bang Rusdi Terkenal Terhadap Apa namanya Mengikuti Kegiatan sosial Menyebar Kencerengan Gitu Nah itu aku Apa namanya Sedikit Penasaran Gitu Itu Kegiatan apa sih Bang Rusdi Oke Kenceleng Sebenarnya Kenceleng ini Adalah suatu Program Yang kita gagas Khususnya Di Jermani Ini Yang mana Kita ingin Di Kegiatan Bisnis ini Ada Visi Positifnya Yang Kita Berikan Ada Aksi Nyatanya Saya ingin Bisnis ini Tidak Hanya Kegiatan Aktifitas Bisnis saja Tapi juga Ada Kegiatan Sosial Oleh karena Itu Saya rasa Ketika Program Ini Hanya Dijalankan Oleh Saya Sebagai Seorang Ownernya Disini Saya rasa Sepertinya Terlalu Kecil Oleh karena Itu Saya ingin Mengajak Semua Mitra-mitra Dan juga Konsumen-konsumen Kembali Untuk Terlibat Aktif Dalam Program Serasa Pencileng Ini Jadi Siapapun Itu Baik Sobat Jermaninya Mitra Jermaninya Bisa Ambil Dalam Mujud Vaksin Nyata Kodian Sosial Dengan Berdonasi Atau Memberikan Sedekanya Atau Infaknya Pada Tifat Jerman Situ Nanti Terdapat Satu Kengkeleng Yang Mana Mereka Bisa Memberikan Uang Seperti Itu Yang Membuat Kecilengen Itu Atas Dasar Kegiatan Program Organisasi Atau Inisiatif Pribadi Atau Seperti Apa Nih Bang Oke Kalau Untuk Program Kecileng Sendiri Ini Ini Program Yang Yang Tercetus Oleh Bisnis Saya Sendiri Yaitu Di Jermani Ini Jadi Di Jermani Ini Merupakan Suatu Bisnis Yang Bergerak Di Bidang FND Atau FND Keres Yang Memiliki Mitra-mitra Yang Sudah tersebar Di beberapa Ketik Jadi Program Ini Untuk Satu Ini Adalah Kita Kualitakan Untuk Internal Usaha Di Dreamproof Jerman Seperti Oke Baik Nah Sebelumnya Ini Mungkin Pemirsa Di rumah Ini Penebar Kecileng Nah Kecileng Itu Sendiri Apa Sih Bang Oke Kecileng Saya Bawa Ini Ya Bawa Contohnya Jadi Nanti Mungkin Bisa Saya Sebar Videonya Biar Nanti Bisa Mungkin Dikkat Kepada Sobat Melenia Badan TV Agar Selama Lihat Kalau Untuk Kecileng Selama 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 itu seperti apa tuh sistemnya? Apakah misalkan ditaruh di setiap apa dan lain sebagainya, itu gimana sistemnya Bang? Karena untuk, sebenarnya program counseling ini kan sudah ada 4 bulan yang lalu Mbak ya, tapi baru ter-release di komadon ini. Untuk saat ini, counseling tersebut masih kita prioritaskan disebar di Mitra Nitra Germany yang saat ini berjumlah 14 titik, tapi target kita penyebaran counseling ini yaitu sampai 100 titik. Tidak menutup kemungkinan, kita juga mengajak ke semua-semua pihak, tidak hanya Mitra Nitra Germany juga, kita juga mengajak kepada para sobat-sobat pengusaha-pengusaha lainnya agar mungkin bisa turut andir dalam program ini agar nampaat yang diberikan dari penyelitian program ini bisa lebih luas lagi. Dan nampaatnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan lebih luas lagi. Oke, baik. Nah untuk motivasinya sendiri membuat program penebar counseling itu apa sih Bang? dan motivasinya ya. Dari awal saat membuat bisnis, saya ingin bisnis ini tidak hanya bergerak seputar kegiatan bisnis semata-seputar. dari itu, bagaimana bisnis ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Tidak hanya manfaat tersebut dirasakan oleh kita sebagai pemilik bisnisnya, tapi manfaat kehadiran bisnis kita bisa dirasakan oleh orang-orang bisnis kita. Saya juga teringat akan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain atau untuk setamanya. Oleh karena itulah saya berharap motivasinya dengan kegiatan dirilisnya program 100 counseling ini. dan nanti software counseling ini akan tersebar di semua outlet dan beberapa tipu tersebut. Harap di sekitar outlet-outlet tersebut pada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bisa dirasakan manfaatnya dari hadiran program counseling tersebut. Oke, baik. Untuk sejauh ini sudah berapa banyak yang tersebar kencelengan-kencelengan ya Bang? Untuk kenceleng ini kita targetnya 100 kenceleng penyebarannya, tapi baru running di awal Ramadan ini tersebar baru di 14 itik, khusus untuk initra Jermani saja. Jadi ada dari Jakarta, Bekasi, Sekarang, dan sekitarnya. Jadi masih banyak banget menunggu ke 100 target tersebut. Mohon doanya dari Bapak Muliannya pada TV dan seluruh semuanya. Ini sangat luar biasa sekali sih. Motivasinya gitu kan dengan menebar hal-hal yang seperti itu yang pastinya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, tapi ini mungkin pemirsa di rumah juga ada yang penasaran nih Bang. Ini untuk, berarti kan kalau kencelengan-kencelengan itu di dalam itu maksudnya kita menyalurkan uang kan ya. Di apa namanya, yang tadi apa sih kayak semacam celengan gitu ya berarti ya Bang ya. Nah, berarti untuk apa namanya nantinya itu akan disalurkan kemana Bang? Apakah ada yayasan khusus yang memang ditargetkan dari ininya harus, maksudnya kan kita ada target keyayasan ini atau seperti apa sistem penyaluran yang akan disebar nantinya? Oke, untuk kegiatan kenceleng yang Jermani buat ini, saat ini kita bekerja sama dengan sebuah lembaga fundraising yaitu NPA atau Masyarakat Peduli Al-Habso. Kami bekerja sama dengan lembaga tersebut untuk mengadakan, berkolaborasi dalam bentuk Satu Kenceleng ini yang mana untuk saat ini penyebaran Satu Kenceleng ini kita prioritaskan untuk membantu sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang ada di Palestina Al-Habso. Seperti itu. Untuk mekanisme dan teknis penyalurannya adalah karena ini programnya kontinu atau berkelanjutan, jadi tidak hanya bulan atau setahun tapi kita bahkan program ini berkelanjutan sampai seterusnya dan mana ketika kenceleng ini ditempatkan di semua outlet-outlet tersebut, kita setiap bulan akan ada report atau perhitungan setiap outletnya yang mana setiap outlet nanti akan memberikan laporan-laporan hasil pengumpulan sentri jam satu bulan tersebut ke kami di pusat. Seperti itu. Untuk daerahnya sendiri sejauh ini di 14 titik berarti ya yang sudah tersebar itu daerah mana saja nih Bang kalau boleh tahu? Oke, untuk saat ini 14 titik yang terjauh kita di Jakarta Barat, tempatnya di Kaliberes, kemudian juga kita ada di Karangnya, di Karangnya Sukatani, di Hitung Tambun juga ada di Cibarusa, dan lebih banyak sih masih di seputar Cikarang utara ini. Masih di seputar Cikarang gitu ya, karena memang intensnya kebetulan di Cikarang gitu ya? Betul, betul. Nah untuk program ini apakah ada kolaborasi dengan apa gitu, atau misalkan mitra lain dan lain sebagainya ada nggak Bang? Untuk saat ini, untuk program Penclang ini kami hanya berkolaborasi dengan mitra-mitra Jermani saja, tapi tidak menutup kemungkinan sambil berjalannya nanti kami berharap ada dari lembaga-lembaga lain juga, ataupun dari pelaku-pelaku usaha lain untuk ikut update dalam program 100 Penclang ini. Seperti itu Bang. Oke baik, semoga ya segera rampung dan semoga dengan niat baik ini bisa cepat segera terrealisasikan. Amin, terima kasih. Oke baik nih Bang Rusdi gitu kan, sebagai pemuda yang tergolong masih milenial gitu ya maksudnya. Nah ini kenapa sih Bang Rusdi itu termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan sosial ini? Apa sih secara personal gitu ya dari Bang Rusdi sendiri? Kenapa gitu kan? Apalagi kan Bang Rusdi juga di sisi lain juga punya kegiatan lain seperti ya pekerjaannya di perusahaan lain dan apa namanya juga entrepreneur gitu kan, punya usaha juga. Dan ini mengikuti kegiatan sosial yang pastinya juga waktunya juga pasti akan tersita gitu. Kenapa motivasinya secara personal dari Bang Rusdi sendiri? Motivasinya sulit mengungkapkan dengan sebuah kata-kata ya karena ketika kita melakukan sebuah aksi ataupun kegiatan sosial yang mana kegiatan positif tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat tua, oleh saudara-saudara kita semua. Yang kita rasakan ya ada kesenangan di hati kita, ada kebahagiaan yang kita ratakan, yang sulit kita ungkapkan dengan sebuah kata-kata. Ketika kita memberikan suatu aksi nyata tersebut, motivasinya kita berharap orang lain bisa termotivasi juga untuk melakukan hal tersebut. Karena bagaimanapun kita bisa katakan di awal, saya ingin mengimplementasikan hadis yang Rasulullah katakan, sebaik bikin manusia agar mereka yang bermanfaat untuk sesamanya. Itu saja Mbak, saya ingin berupaya mengimplementasikan hadis tersebut, saya ingin mengimplementasikan sunnah yang Rasulullah katakan, yaitu bisa, diri kita ini bisa bermanfaat untuk sesamanya seperti itu Mbak. Betul ya, jadi kepuasan dari kita sendiri bisa menolong sesama gitu ya Bang Rushdie ya. Betul ya. Untuk dukungan sekitar gitu Bang Rushdie terhadap program, kan celengan yang mungkin ada nggak sih orang-orang yang mungkin nge-understimate terhadap program ini, apaan sih nyebar kayak ginian gitu, ada nggak Bang Rushdie? Setiap kita melakukan hal baik, belum tentu hal tersebut juga akan diterima dengan baik orang-orang lain yang baik-baik. Kita bisa pahami disebutnya. Ini niat program kan celengan ini sebenarnya sudah dari 4 bulan yang lalu, idenya itu mulai sudah tercetus dari 4 bulan yang lalu, cuma dengan segala macam hal akhirnya banyak tersendat untuk launching program ini. Tentu ketika saya pribadi ingin launching program kan celengan ini, khususnya untuk di internal dulu Mbak ya, karena bagaimanapun ketika kita melakukan suatu aksi, sebelum kita melakukannya, kita harus bisa mencocokkan diri kita sebelum kita memberikan ke orang lain. Jadi, apa yang sudah kita contohkan, apa yang sudah kita lakukan, barulah kita sampaikan ke orang lain. Jangan sampai kita meminta orang lain untuk melakukan suatu aksi nyata, tapi kita sendiri belum melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, proses 4 bulan tersebut, saya mengimplementasikan dulu program tersebut ke diri saya sendiri. Bisa nggak saya melakukan penceng ini, bisa memberi ataupun bersodakkan donasi setiap harinya sekenjang tersebut. Ketika saya mampu, saya berharap orang-orang lain itu bisa mampu untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, sebelum dirilis program ini, saya sonding juga ke mitra-mitra 14 Jirmani ini bagaimana kita di pusat ada usulah program ini, bagaimana responnya apakah sobat Jirmani, mitra Jirmani ini setuju ketika pusat ingin merelasasikan program tersebut. Alhamdulillah, hampir mayoritas mitra-mitra Jirmani yang 14 ini welcome semua, meskipun ada yang sedikit mungkin agak mempertimbangkan. Tapi, kami berharap program ini bisa tetap berjalan, meskipun dengan pendidiknya kayaknya kita ada pro dan kontranya. Oke, baik baru sih kita akan ngobrol lagi nih, tapi kita akan jeda dulu sebentar, jadi pemirsa jangan kemana-mana tetap di ngobrol bareng. Terima kasih telah menonton!